Bapak-bapak cari duit, terus kasih ke milenial dan emak-emaknya untuk healing. Oh, saya masternya LDR. Waduh, LDR bukannya lama-lama direbut Pak? Bukan. Sangat mungkin itu. Apakah kalau kita beralih ke hati mantan sebentar itu wisata? Itu saya yang nanya sih Pak sebenarnya. Setelah datang Budak Rupiah, sebelum mulai saya mau pantun sedikit, bangun tidur, terus mandi, lalu pergi ke Taman Mini. Artinya? Ada Marlo dan Pak Sandi di episode Viniar kali ini. Mantap. Itu pantun yang saya baru dikasih 2 menit yang lalu Pak. Tapi terima kasih Pak yang sudah mau datang ke saya ya, yang datang ke sini sebenarnya. Tapi terima kasih sudah mau muncul di Volix Pak ya, di Viniar. Terima kasih. Banyak banget yang minta Bapak dari dulu, tapi jadwalnya emang belum cocok. Tapi akhirnya kita bisa bertemu dan saya bisa mewancari sosok Pak Sandiaga Uno. Pak sebelumnya Bapak dipanggil apa nih lebih enaknya? Bebas aja sih. Tadi saya nanya kanak-kanak pari apa? Parcraft. Parcraft. Sukanya dipanggilnya mas mennya mas men. Mas men apa tuh? Mas menteri. Kenapa Pak suka dipanggil mas menteri? Enggak juga sih tuh mereka buat-buat aja. Ih mereka yang panggil-panggil nama tongkrongan? Iya. Oh itu nama tongkrongan. Aku sih waktu itu aku bebasin memanggil ada yang manggil Pak, ada yang manggil mas, ada yang manggil Bang. Saya bilang boleh semuanya kecuali jangan manggil mbak atau bu. Iya betul, baik. Oke jadi saya panggilnya Pak. Boleh Pak, boleh bro, boleh juga terserah aja bebas aja. Jadi gini bro, kena tangan saya kesini. Mau nanya dulu kan Bapak nih terkenal sebagai Menteri Pariwisata, bukan terkenal emang itu kerjaannya sih. Menteri Pariwisata nih Pak. Sibuknya tuh ngapain sih Menteri Pariwisata kok yang kita lihat jalan-jalan doang Pak? Nah ini dia uniknya, Menteri Pariwisata itu kalau lagi kunjungan kerja ke desinasi wisata, bilang nih jalan-jalan melulut. Sedangkan kalau saya lagi bener-bener liburan, malah dibilangin kok kerja gitu loh. Jadi ini tugas kita kan menyiapkan destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif dalam menghadapi era pasca pandemi ini. Jadi ya tugasnya adalah mengunjungi destinasi wisata dalam penyiapan mereka untuk bertransformasi. Karena tren pariwisata ini berubah total semenjak pandemi. Nah apa perbedaannya dari pre-pandemi dan pasca pandemi ini Pak? Pertama, it's more personalized, localized, customized, and smaller in size. Kedua, protokol kesehatan yang sekarang terintegrasi dengan aplikasi. Peduli lindungi untuk melakukan tracking dan memastikan bahwa yang berkunjung itu sehat. Ketiga adalah shifting dari pariwisata berbasis kuantitas ke kualitas. Sekarang juga ada tren pariwisata yang sangat dominan terhadap pariwisata yang berbasis keberlanjutan lingkungan atau environmental friendly tourism. Nah ini yang perlu kita pandu para pelaku pari kraft, totalnya ada sekitar 40 juta masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk ikut tren ini. Oke, susah banget bahasa Bapak, 80% saya gak mengerti tapi keren banget saya dengar. Apa itu? Tadi ada smaller in size yang saya ingat. Smaller in size itu lebih sedikit jumlahnya. Oke. Apa ya, personalized lebih sangat individualistik. Jadi kalau misalnya dulu berame-rame ini sekarang berwisata itu keluarga atau kelompok kecil. Kalau localized itu destinasinya dulu jauh-jauh sekarang yang lebih deket dengan tempat tinggal kita. Customized, dulu itu yaudah datang terus kita bisa melakukan, melakukan apa aja. Sekarang lebih, oh saya mau menyelam, saya mau river tubing, saya mau wisata kuliner. Jadi lebih digolongkan kepada wisata minat khusus. Jadi customized namanya. Nah kalau dari Bapak sendiri kan Bapak tadi ngomong sendiri, kalau kadang liburan dibilang kerja, kalau lagi malah kerja dibilangnya liburan gitu kan, jalan-jalan doang. Kalau dari Pak Sandi sendiri, ada destinasi favorit gak sih? Destinasi favorit dari total Indonesia ini kan punya 5 destinasi super prioritas. Ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Destinasi favorit saya itu desa wisata. Jadi ternyata di tengah-tengah pandemi ada sebuah tren yang tidak terpetakan sebelumnya. Bahwa desa-desa yang menopang destinasi wisata unggulan ini tumbuh dan berkembang menjadi destinasi favorit. Di pandemi, kunjungan ke desa wisata itu naik 30%. Oke, ini kita agak melenceng sedikit Pak ya. Dari Bapak jalan-jalan terus kan akhirnya Bapak memutuskan untuk jadi bikin konten, jadi ngonten nih Pak. Emang ada alasan tertentu gak untuk Bapak terjun ke Rana tersebut? Atau Bapak ngeliat peluang apa nih yang bisa gue bikin disini sih? Sebelum di tugas di kementerian, saya pernah setelah kontestasi demokrasi 2019 itu saya setahun itu break. Dan saya mutusin gak balik lagi ke dunia usaha ngurusin investasi dan keuangan. Saya melihat beberapa peluang yang bisa dikembangkan salah satunya adalah di ekonomi digital. Jadi waktu itu saya menggaga Sandi Uno TV, disitu kita mulai membuat konten. Ada juga podcast, itu namanya Ruang Sandi dan ada beberapa konten yang berkaitan dengan UMKM dan juga mempromosikan, saat itu belum tahu mau jadi menteri, destinasi-destinasi yang mungkin bisa dibantu promosikan gitu loh. Jadi saya buat konten secara cukup rutin dan ini jadi kebiasaan dan saya banyak belajar dari orang yang biasanya gak mengerti bagaimana caranya membuat skrip dan bisa membuat suatu konten yang lebih menarik. Nah setelah di kementerian, ternyata saya belajar 60% daripada kesuksesan suatu produk ekonomi kreatif, baik itu di kuliner maupun sampai ke ekonomi digital dan destinasi wisata, itu ada dalam bagaimana mereka bisa mengemas promosinya. Dan promosinya itu ditampilkan dalam bentuk konten. Jadi setiap kita datang berkunjung dan melakukan kunjungan kerja ke setiap destinasi wisata, saya bawa tim untuk sekaligus juga menciptakan konten membantu mempromosikan destinasi tersebut. Gila, jadi Bapak ini sambil bikin konten yang menarik untuk masyarakat setempat agar tahu tempat-tempat wisata, berarti mendidik Pak ya kontennya? Lebih melakukan eksplorasi, memberikan informasi, ini ada apa disini, produk-produk apa yang bisa dicari, kuliner apa yang hits gitu. Dan oh disini ada tempat healing baru nih. Tempat healing baru baik, sangat informatif ya Pak ya. Saya tetap mendukung Bapak selama nanti orang miskin gak dijadiin konten, saya masih mendukung Pak ya. So ada itu bersetempat adalah, lanjut ya Pak kita ke pertanyaan selanjutnya, daripada saya disomasi. Bapak kalau udah di Indonesia terutama, udah semua, hampir semua tempat udah dituju belum Pak? Dari pulau, Sabah Merauke gitu? Jauh, jauh banget. Masih belum? Jauh. Nah oke, kalau gitu ada rencana tempat yang pengen banget dikunjungi gak Pak? Banyak banget kayak, Pulau Rote saya belum pernah, ke Sumba saya belum pernah, ke Alor saya belum pernah, ke Maluku Barat Daya saya belum pernah, ke di wilayah Sumatera, ke Mentawai saya belum pernah, di Jawa, di Jawa aja ada beberapa yang saya belum pernah, misalnya ke Ujung Kulon, ke Taman Nasional Ujung Kulon, saya mentoknya di Tanjung Lesung, ke Badui Dalam ini baru, bulan depan mau ke Badui Dalam tuh padahal gak jauh di Lebak, di Provinsi Banten. Kalau di Timur Indonesia yang saya belum pernah, itu di wilayah Fak-Fak, itu belum juga, di arah sana itu katanya juga indah buat destinasi diving. Jadi ada, kalau kita lihat kan 17 ribu pulau, 514 kabupaten kota, 34, 37 provinsi sekarang, destinasi wisata kita sih luar biasa. Masih banyak banget Pak ya? Masih banyak banget. Oke, kalau kita ngomongin tadi yang Bapak masih inginkan, kalau yang Bapak terlalu sering tuju itu Pak. Kayak anak muda kan Bali gitu kan. Ini yang menarik ya, setiap saya ke Bali, saya selalu belajar tentang hal baru. Dan mungkin karena sekarang saya banyak berkantor di Bali juga, ini kearifan-kearifan lokal yang saya sebelumnya belum pernah dengar itu, saya terkaget-kaget mendapatkan informasi itu setiap kunjungan ke Bali. Jadi saya gak pernah ngerasa bosen, apalagi saya gak tinggal hanya di Bali Selatan, saya tinggal di Bali Utara, saya tinggal di Bali Barat. Nyoba semuanya berarti. Nyoba dan bukan hanya di pegunungan, di pantai, tapi juga di, ya desa-desa wisata itu juga, misalnya nih wisata ngeliat kunang-kunang, ini udah hampir gak ada kali di perkotaan disini kunang-kunang, itu ada di desa wisata Taro. Itu di Gianyar kita bisa mendapatkan sensasi tersebut. Anak saya karena lahirnya di kota, besarnya di kota, gak pernah liat kunang-kunang. Di bawah ke sana, wah seneng banget gitu loh. Di Jakarta kunang-kunangnya karena bekerja Pak. Iya, kerja-kerja atau kegiatan terlalu malam. Saya kurang ngerti yang itu, tapi kita lanjut aja ya. Mungkin Jakarta Selatan, klan mengerti. Jaksel. Jaksel ya Pak ya. Nah kalau di Jaksel itu bisa kita sebut wisata gak sih? Kalau saya mau seno party gitu, itu wisata gak Pak? Wisata banget, itu namanya urban tourism. Oke, jadi itu termasuk Pak ya? Termasuk, apalagi kalau kulinernya sangat layak dikunjungi gitu, ini masuk ke dalam wisata kuliner. Itu mau jadi saya, jadiin alasan buat orang tua saya nanti. Kamu kok party mulu? Urban. Apa Pak tadi? Urban tourism. Urban tourism. Wisata urban. Wisata urban ini namanya. Oke, jadi bisa jadi alasan buat kalian anak muda yang mau pergi. Oke lanjut lagi Pak. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Bagaimana cara mengelola tempat wisata tersebut agar ramah lingkungan? Karena kita seperti yang kita tahu, banyak banget tempat wisata yang sangat disayangkan karena kotor dan segala macam kan Pak. Bagaimana sih cara kita supaya tetap bersih gitu? Kadang-kadang udah dibersih, udah dibersihin segala macam, tetap aja dia mau nge sampah sembarangan dan segala macam gitu Pak. Saya melihat itu satu dari edukasi dan sosialisasi dan juga dari segi habits ya. Dulu ada pembiaran yang terlalu lama. Nah ini memang susah mengubah habit ini, tapi bisa dibantu dengan insentif. Misalnya di beberapa destinasi wisata, kita sekarang sudah mulai mengelola sampahnya untuk dijadikan produk-produk yang bernilai ekonomi. Jadi mereka mengumpulkan botol plastik, itu malah diberikan tambahan poin atau dana insentif bagi usaha-usaha yang boleh disebut sebagai usaha yang berbasis lingkungan mengumpulkan sampah dan lain sebagainya. Yang kedua, di destinasi-destinasi lain kami juga dibantu digitalisasi. Contohnya kami memiliki kerjasama dengan Jejak.in, itu dalam ekosistem Go Green, dimana kita memberikan opsi kepada anak-anak muda nih, generasi Z dan generasi milenial yang melakukan kegiatan pariwisata bahwa eh lu tuh ke titik A misalnya di Pulau Bali, lu naik pesawat, ekonomi, itu lu tuh carbon calculator lu menunjukkan your carbon footprint itu segini. Berarti kalian harus nanam berapa pohon. Atau kalian harus melakukan kegiatan untuk mengurangi sampah plastik atau merestorasi mangrove atau juga ikut menanam terumbu karang. Jadi itu solusi dari Bapak ya. Selain lima, apa Pak tadi namanya DPSP? Lima destinasi super prioritas, destinasi pariwisata super prioritas. Destinasi pariwisata super, udah super prioritas lagi Pak ya. Dua gitu jadinya. Iya jadi double. Penting bener nih. Super penting. Oke. Selain lima destinasi ini Pak, ada lagi gak proyeksi destinasi lain yang mau lebih dipromosikan ke depannya? Dulu sebelum lima destinasi super prioritas ini ada sepuluh destinasi pariwisata prioritas. DPP ya. Jadi itu lima yang ini ditambah DPP itu. Belitung, Tanjung Lesung, Wakatobi, Morotai, dan Bromo Tenggar Semeru. Oke. Jadi ditambah lima lagi. Sepuluh. Jadi lebih fokus ke destinasi itu yang lebih dipromosikan? Iya karena kita harus meng-cluster sehingga setiap effort atau setiap upaya untuk membangun infrastrukturnya, bangun jalannya, interkoneksinya, jaringan digitalnya. Ini kita harus lakukan dalam bentuk kluster sehingga dana yang sangat terbatas yang dimiliki oleh pemerintah ini bisa lebih efektif dalam penyiapan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas dari masing-masing destinasi. Oke. Kalau soal dari wisatawannya sendiri nih Pak, persentagenya tuh berapa-berapa sih Pak dari wisata dari Nusantara dan dari mancanegara lainnya tuh? Oke. Sebelum pandemi 2019 tuh puncaknya wisatawan mancanegara tuh 17 juta. Sekarang tahun ini kita mentargetkan 1,8 sampai 3,6 juta. Jadi 10% sampai 20% dibandingkan jaman 2019. Kalau para wisata atau wisatawan Nusantara tahun ini kita targetkan 550 juta pergerakan. tapi per hari ini udah 600 juta. Wow berarti. Jadi you guys apa teman-teman anak-anak milenial dan generasi Z inilah yang menjadi tulang punggung kebangkitan para wisata kita dan wisatawan Nusantara ini yang menjadi juru selamat para wisata kita. Iya. Tanpa milenial gak lanjut nih kita nih. Oke Nick ada urgensi gak Pak di tahun ini atau tahun yang akan mendatang mengenai event internasional atau semacamnya? Sangat. Jadi tahun ini tentunya kita lagi fokus untuk penyiapan G20. Oke. Ini kita mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dan presiden dari G20. Ini 20 ekonomi terbesar dunia. Ini akan kumpul di Bali. Terus kita punya juga kehormatan Indonesia dipilih setelah beberapa tahun terakhir absen sebagai tuan rumah World Tourism Day. Jadi hari kepariwisataan dunia ini terpusat di Bali 180 negara lebih akan kumpul back to back dengan World Conference on Creative Economy. Jadi konferensi tingkat dunia dari segi ekonomi kreatif juga akan ada di Bali. Jadi ini kita bakal sibuk banget 1-2 bulan ke depan kita harapkan ini menjadi pemicu dan pemacu kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif semoga bisa pulih dan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Wow menarik sekali dengan angka-angkanya Pak ya. Kalau Indonesia sendiri nih Pak kan ini sekarang kita udah mulai berani mendeklarasikan bahwa eh kita bisa loh menampung event internasional gitu. Seperti kayak kemarin ada MotoGP di Mandalika kayak gitu-gitu Pak. Itu apa sih awalnya Pak yang menggerakkan untuk Indonesia akhirnya berani gitu terjun atau mendeklarasikan kayak negara kita tuh bisa sebenarnya handle kayak gitu. Pertama penanganan pandemi. Jadi banyak di dunia luar yang memberikan penghargaan apresiasi bahwa Indonesia ini adalah salah satu best practice dalam penanganan pandemi. Negara seluas ini dengan total populasi di atas 270 juta menangani pandemi dengan sangat terkendali ini mendapat apresiasi. Yang kedua kesiapan kita dari segi SDM. Jadi kalau keindahan alam kita juara lah. Forbes baru menobatkan Indonesia menjadi negara terindah di dunia. Ada satu publikasi yang juga menobatkan destinasi terbahagia di dunia itu adalah Bali. Jadi dengan aset seperti itu kita harus kuatkan dengan SDM kita bagaimana SDM di sektor hospitality kepariwisataan kita ini bisa juga siap. Dan kita memiliki enam poltek pariwisata di beberapa destinasi mulai dari Sumatera Utara sampai ke Lombok dan Makassar. Kita yakin SDM kita siap dan setelah itu kita atas dukungan dari Bapak Presiden kita bidding untuk menjadi destinasi-destinasi event berkelas dunia ini dan kita juga sangat didukung oleh dunia usaha yang juga semangat untuk mendatangkan event-event berkelas dunia di ke Indonesia. Oke kalau kita ngomongin target utamanya Pak dari kita nge-host venue yang berskala internasional targetnya sebenarnya apa sih Pak? Dampak terhadap ekonomi kita. Oke. Jadi kita bukan hanya ya jor-joran bukan hanya kita ya sure-sure sure aja gitu oh kita udah kita harus melihat bagaimana ini berdampak kepada ekonomi lokal dan nasional misalnya MotoGP kita invest 2-3 triliun untuk sirkuit kita invest untuk hosting fee dan lain sebagainya let's say total kita invest 3-3,5 triliun kita berharap ini paling gak ada dampak positifnya nah kita lakukan suatu kajian menyeluruh setelah MotoGP ternyata dampak langsung dan tidak langsung dari MotoGP itu ada 5,8 triliun dan untuk ekonomi lokalnya sekitar 4 triliun itu baru tahun pertama bagaimana peningkatan jumlah wisatawan jumlah investasi homestay yang terisi dan kita meyakini bahwa kalau ini ditingkatkan dan semakin didorong ke depan dampaknya akan semakin bisa dirasakan oleh masyarakat setempat dan juga oleh sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif kita oke ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak apa yang ingin diincar dari segmentasi anak muda yang diincar segmentasi anak muda ini unik banget menurut saya dan memberikan tantangan kita pemerintah nih untuk berpikir seperti startup jadi disini saya selalu bilang ada dua rules pertama 24 hours rule bahwa kalau your inbox itu diisi itu harus dijawab dalam 24 jam baik itu whatsapp email sms yang jaman jadul karena masih banyak loh toko-toko pariwisata kita yang masih pakai sms apalagi di desa-desa wisata juga di teknologi terkini termasuk konten seperti youtube dm tiktok dan lain sebagainya nah kedua anak-anak muda ini meredefinisi kepariwisataan masa depan itu seperti apa misalnya anak-anak muda inilah yang mendorong kita yang dulu fokusnya bangun resort-resort yang besar ke arah pola kepariwisataan yang lebih melibatkan mungkin rumah-rumah masyarakat yang dikonversi menjadi tempat tinggal ini anak muda yang mulai juga dengan airbnb dengan digitalisasi dari travel local atau ticket.com dan lain sebagainya ketiga anak-anak mudalah yang juga memulai revolusi terhadap bawa tumblr sendiri sampah dia kumpulkan kumpulkan sendiri dan punya kegiatan-kegiatan seperti itu ini yang saya harapkan dari anak muda sehingga ini yang akan nanti mampu untuk memastikan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif kita itu memiliki sebagai penyumbang pendapatan nomor dua terbesar di Indonesia akan menjadi pilihan utama dari lapangan kerja karir maupun juga dunia usaha dari anak-anak muda kita oke berarti untuk semua anak muda peran anak muda sangat penting Pak ya di pariwisata super penting ini kalau kita bilang selain daripada emak-emak anak mudalah yang banyak memberikan dampak yang sangat long lasting sangat panjang dan sangat tinggi impactnya kepada pariwisata dan ekonomi kreatif mama dan anak muda Bapak-Bapak supply aja berarti ya Bapak-Bapak cari duit terus kasih ke milenial dan emak-emaknya untuk healing untuk dengar healing Bapak-Bapak refresh minta duit deh oke segitu aja Pak pertanyaan tentang yang cukup memutar otak tapi menarik sekali dari segi Bapak sebagai Menteri Pariwisata kita tapi sebelum mengakhiri ini kita memiliki budak rupiah question nih Pak oke budak rupiah question adalah sebuah pertanyaan yang kita berikan kesempatan untuk followers kita memberikan pertanyaan ke Pak Sandi nih siap kita mulai Pak ya tapi jangan marah karena pertanyaannya banyak yang gak gitu penting jadi gak apa-apa saya yang marah sih biasanya oke kita mulai dari yang pertama dari Bella at Bella Bilah underscore nama Bapak bagus ada unsur kode Sandi dan Uno nah ayah saya tuh kalau ditanya tuh jawabnya sekolah beda-beda gitu loh oke dia pernah bilang bahwa Sandiaga itu ada bahasa sang sekerta karena artinya adalah Sandi itu adalah sebuah kunci aga itu adalah sebuah kerajaan gitu jadi kunci sebuah kerajaan gitu ada yang bilang karena terinspirasi San Diego ada kota San Diego di Amerika betul-betul tapi yang paling sering dia sampaikan sih karena nama saya terinspirasi pejuang Salahuddin ala Yubi jadi itu makanya saya diberi nama Sandiaga Salahuddin Uno Unonya tuh karena anak pertama Uno itu karena merupakan nama Marga dari ayah saya saya kira kayak pitbull gitu Uno udah stress oh bukan udah nama yang ratusan tahun tapi memang gak banyak iya saya baru tau juga ternyata kayak oh saya kira itu Uno oke next question dari Aldi Van Churman cowok sama cewek sahabatan tanpa perasaan gimana pak gue gak tau kenapa dia nanya ke bapak ya oh enggak ini karena saya pernah kasih mungkin ya ujangan ya ujangan tapi juga mungkin ada profetik saat itu saya di masih masih muda sih sebetulnya saya ditanya dan saya berpendapat bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang casual oke atau kalau disebut itu sebagai tanpa perasaan tanpa perasaan sebetulnya sih gak bener juga sih kalau pasti kan hubungan pasti ada perasaan sahabat aja sahabat aja gitu atau kalau kalau dibilang itu plutonik namanya plutonik plutonik itu utopia atau atau bisa real oke saya menjawab sangat sulit untuk memiliki hubungan tanpa perasaan harus ada perasaannya karena itulah kita disebut sebagai social creature kita kan orang sosial selalu harus ada perasaan apakah perasaannya itu perasaan mencintai atau perasaan naksir atau perasaan hewani itu mungkin mungkin berbeda di setiap apa interaksi tapi saya percaya bahwa justru perasaan itulah yang melandasi interaksi antara manusia jadi bisa gak pak sahabatan atau perasaan hampir dikatakan tidak bisa karena pasti ada perasaan pasti ada perasaan entah itu cinta atau peduli sebagai teman harus ada perasaan oke jadi tidak bisa ya semoga menjawab gue tanya ke teman lu kayak apa oke next question dari Adrian MSSS pak tips LDR dong oh saya masternya LDR waduh LDR bukan lama-lama direbut sangat mungkin kalau tidak kualitas dan intensitas dari hubungan kita karena kan LDR itu kan ketemunya sangat periodenya singkat banget jadi yang ditingkatkan adalah kualitas dan intensitas dan selama kita lagi away itu bukan ghosting kita harus menanamkan beberapa boleh dibilang surprise surprise yang misalnya kita pergi nanti kita taruh di suatu tempat eh itu aku nitip nih buat kamu coba kamu lihat dari sebelah situ nanti aduh kamu kok inget sih gitu loh saya ini waktu sekolah long distance relationship beda kota waktu karir saya tinggal di Singapura istri saya tinggal di Amerika long distance relationship setelah nikah saya travel mungkin 4-5 hari dalam seminggu nah untuk survive itu ini masih work in progress belum dibilang sukses jadi saya belajar bahwa intensitas saat kita bertemu dan kualitas kita saat kita melakukan hubungan dari segi pembicaraan maupun mengurus anak sampai memperhatikan dia itu harus ditingkatkan itu secret tips tapi ini belum tentu juga karena semuanya masih bergulir berarti semua lewat trial dan error kali itu harus banget itu trial dan error dan juga trial and tribulations oke itu Adrian kalau tips dari saya putus aja udah ribet oke pertanyaan selanjutnya dari Hauski H4W Sky Pak kiat-kiat sukses versi Pak Sandi apa aja kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas cocok buat 2024 sih menurut saya cocok sih masuk Pak Eko masuk Pak tapi nanti kalau Bapak jadi menyalurkan diri Menteri Parwisal siapa Pak jangan dulu banyak lah banyak hebat-hebat milenial lah sudah saatnya yaudah kalau udah banyak yang gantiin Pak menurut saya sih gas aja Pak oke untuk pertanyaan selanjutnya apakah kalau kita beralih ke hati mantan sebentar itu wisata itu saya yang nanya sih Pak sebenarnya di itu gak Pak wisata wisata hati ya iya kan bentar aja jaman jatah mantan jatah mantan CLBK CLBK Cilukba Cilukba betul gak bisa diitung Pak ya enggak itu karena tidak memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja oke karena banyak yang kehilangan lapangan kerja betul Pak jadi kan kita harus nunggu Pak ya lapangan kerja yang terbuka lagi oke selanjutnya apakah wisata itu singkatan dari wilayah Sandiaga Tamas ya saya lagi Pak itu yang bikin gak ada disininya tapi bukan wisata itu bukan singkatannya ini ada dari Intepede 6 Pak wah berat banget lagi tujuan hidup itu apa kenapa kita dilahirkan tujuan hidup itu ada sebetulnya sih ya yang menggambarkan itu dan udah di paparkan dalam bentuk film life is the pursuit of happiness hidup itu adalah mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat jadi itu harus dalam bentuk sebuah tujuan yang balance jadi bukan hanya dunia yang hanya sementara tapi justru lebih banyak investasinya untuk akhirat jadi itu jawaban yang mungkin bisa cocok dengan pariwisata terutama pariwisata itu adalah bagian kita bukan hanya menikmati alam tapi juga mensyukuri kreasi ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa oke bagus sekali untuk menutup pas sekali dengan kata kalimat-kalimat yang sangat-sangat menyentuh hati ya tujuan hidup adalah investasi untuk di akhirat Pak ya sebagai anak buddha kita memang sudah saatnya untuk melek investasi mau itu materi akhirat apapun investasi dari sekarang ya oke Pak oh Pak Sandiaga katanya habis ini ada kerjaan lagi jadi kita gak makan waktunya lagi oke ya udah harus kita tutup gak tadi saya liatnya ke tembok saya pura-pura Pak oke supaya saya udahin aja oh sebelum ending Pak mau baca pantun gak oke aku bacain Pak nih Pak yang ending Pak oke pantun lu Ian dibaca menteri pantunnya Ian ya jalan-jalan keliling Asia cakep tidak lupa bertemuannya cakep indahnya negeriku Indonesia cakep indah alamnya cantik wisatanya cute oke terima kasih Pak Sandi biasanya ada call to action dari narusumber yang habis kita wawancarai tapi Pak Sandiaga Uno kan menteri ya jadi dia sibuk banget jadi closingnya sama gue aja halo semuanya tadi Sandiaga Uno dan jangan lupa untuk terus menonton voliks subscribe ke channel kita follow instagram dan apa lagi kan dan udah terima kasih sudah menonton ya saya pamit Pak Sandiaga juga udah pamit menteri brah milan selamat menikmati selamat menikmati